Film dia awali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Cyrus yang sedang menghadiri sebuah acara lelang paling bergensi di dunia, di mana karya-karya seni legendaris seperti lukisan Van Gogh akan diperjual belikan. Anehnya, Cyrus terus saja berkomunikasi dengan beberapa temannya yang tersebar di berbagai titik di lokasi. Ternyata berdasarkan informasi Interpol, Cyrus adalah seorang pencuri jenius dan ia selalu berhasil mencuri karya seniman legendaris, lalu mendapatkan untung dengan menjualnya di pasar gelap. Di waktu yang sama, seorang wanita bernama Agent Abby sedang mempersiapkan operasi penangkapan Cyrus dan mereka sudah mengincarnya sejak lama. Siang itu untuk pertama kalinya, karya seni digital yang menggunakan sistem blockchain atau NFT ikut menjadi objek lelang. Sang seniman misterius bernama Annie Ake berhasil membuat karya yang ditaksir sampai 12 juta dolar sebagai harga pembukanya. Para peserta lelang pun antusias untuk mendapatkan karyanya termasuk Cyrus, yang harga awalnya 12 juta dolar kini meningkat sampai 20 juta dolar akibat persaingan sengit di antara peserta lelang. 12 milion. Apa? 16.5. 16.5? 20 milion. Dan begitu pemandu lelang telah menetapkan pembelinya, tiba-tiba seluruh sistem mati. Orang-orang berlarian keluar tapi Cyrus malah mendatangi Annie Ake dan menawarkan untuk menyelesaikan transaksi pembelian di kapal liah pribadinya. Dan dari sana, mereka pun langsung kabur menggunakan kapal yang sudah disiapkan. Abby yang memantau dari tadi tentu tak tinggal diam dan langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Cyrus. Tapi sejak awal, Cyrus juga telah menyadari gerak-gerik Interpol. Makanya ia dan timnya sudah mempersiapkan berbagai jebakan sepanjang pengejaran. Abby terkenal cukup gigih dalam setiap misinya. Ia bahkan langsung berganti kapal ketika dirinya sempat terjebak. Tapi, Cyrus dan timnya juga sudah mempersiapkan pelarian yang sempurna. Dimana mereka berhasil meretas sistem tanggul Venice Italia dan mengaktifkannya sebagai dinding penghalang untuk menghentikan kejaran polisi. By the way, acara lelang tadi sebenarnya terjadi di dua tempat. Satunya di Venice Italia dan satunya lagi di London Inggris. Cyrus sengaja tak menyamar ataupun memakai topeng untuk memancing perhatian Interpol. Sedangkan dua temannya berhasil merampok salah satu karya seniman legendaris Van Gogh yang sedang dilelang di London. Begitu tiba di kapal, NAG langsung menerima notifikasi pembayarannya. Mereka pun berpesta pora semalaman. Tapi karena terisolasi dari daratan, ia tak menyadari kalau saat ini dirinya sedang dicari oleh polisi dan diduga telah diculik. Berita mengenai penculikannya pun menjadi cukup heboh. NAG baru sadar berita mengenai dirinya ketika sudah berganti hari. Ia sempat panik dan mengira dirinya telah diculik dan disinilah kita dijelaskan kejeniusan dari Cyrus. Dimana ia bilang satu karya seni umumnya kurang dihargai sampai ada cerita legendaris di baliknya. Seperti lukisan Leonardo da Vinci yang dulu cuma dihargai 25 ribu dolar, tapi setelah ia sempat dipeributkan pencuri, kini harganya menjadi puluhan triliun. Sama dengan kasus tersebut, NFT yang Cyrus beli kemarin kini dihargai 89 juta dolar berkat tingginya publikasi NAG yang diduga telah diculik. Sebagai bonus tambahan, Cyrus memberinya 7 juta dolar sebagai ungkapan terima kasih. Masalah muncul ketika Cyrus baru sadar kalau teman mereka bernama Denton malah tertangkap. Ternyata salah satu peserta lelang yang tadi melakukan penawaran masih merupakan anggota tim Cyrus. Namun penyamarannya terbongkar. Nah, di tengah interogasi, bawahan Abby tiba-tiba membawakannya sebuah paket kiriman yang berisikan foto-foto musterah dirinya dan Cyrus di masa lalu. Nampaknya mereka berdua dahulu adalah sepasang kekasih. Ia juga memberikan alamat penthouse-nya di London agar keduanya bisa kembali bertemu. Abby kemudian kembali ke London untuk mempersiapkan penangkapan Cyrus. Tapi di tengah perencanaan, dirinya diajak ngobrol oleh seorang pimpinan Divisi Kejahatan Internasional bernama Huxley. Di mana dibanding memenjarakan Cyrus, mereka ingin mengajaknya kerjasama. Tentu saja, Abby awalnya tak setuju karena divisinya telah mengejarnya sekian lama dan sekarang malah mau dilepaskan. Huxley bilang mereka harus mengorbankannya untuk kasus yang lebih besar. Di mana terdapat seorang triliuner bernama Lars Jorgensen. Sering mendanai aksi teror di berbagai negara. Seperti pemberontakan, teroris, bahkan meledakan pesawat komersil. Semua itu ia lakukan untuk menurunkan harga saham yang akan ia beli. Setelah sekian lama, Huxley berhasil menangkap salah satu bawahan Jorgensen dan menggali informasi darinya. Di mana dalam waktu sebulan ke depan, Jorgensen telah menyewa sebuah organisasi hacker ternama untuk meretas sistem bendungan di sebuah kota yang akan mengakibatkan banjir besar ataupun kekeringan. Sebagai bayaran atas jasa bencana yang akan dibuat, Jorgensen memberi mereka emas senilai 500 juta dolar. Emas-emas itu saat ini berada di Bank London dan akan diangkut menggunakan pesawat ke Zurich. Nah, Cyrus diminta untuk mencuri seluruh emas tersebut. Abby sempat menolak karena ia takut jika Cyrus berhasil dan malah membawa lari seluruh emasnya. Tapi Huxley tetap ngotot demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Malam itu, Abby mendatangi Cyrus di penthouse-nya untuk menawarkan misi yang Huxley berikan. Tapi begitu mendengar nama Jorgensen, Cyrus memilih untuk mundur. Karena ia terkenal memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dan artinya nyawa setiap orang di timnya akan menjadi taruhan. Tapi Abby sudah menduga kalau tawarannya akan ditolak. Maka dari itu, ia mengancam akan memenjarakan setiap anggota timnya karena terbukti telah mencuri lukisan vanggoh kemarin. Ia berhasil melacak pembelinya di pasar gelap dan begitu ditelusuri, nama-nama anggota tim Cyrus muncul sebagai penjualnya. Tak sampai sana, sebagai bonus jika Cyrus berhasil menyelesaikan misinya, maka mereka akan diberikan imunitas hukum yang berarti semua kasus pencurian mereka akan dihapuskan. Karena tak ada pilihan lain, Cyrus bilang ia akan melakukan misi yang diminta dengan syarat Abby ikut dalam aksi kali ini. Kesokan harinya, Cyrus mengumpulkan semua autotimnya masing-masing dari mereka ini ahli dalam satu bidang. Mulai dari hacker, pilot, penyusup, mekanik, dan ahli mesin. Setelah misi dijelaskan, mereka menganggap kalau pencurian kali ini akan sangat rumit dan bisa dibilang mustahil. Apalagi barang yang akan mereka curi adalah emas dengan berat 10 ton. Tapi Cyrus sebagai ketua tim mengatakan tak ada yang mustahil dan mereka harus menjalankan misi ini jika ingin bebas dari kejaran Interpol. Di lain sisi kita diperlihatkan salah satu bawahan Jorgensen yang sedang menyiksa seorang pengkhianat di mana orang inilah yang membocorkan soal transaksi emas kemarin ke Interpol. Dan tanpa basa-basi, orang itu mereka akhiri hidupnya dengan dijadikan makanan anjing liar. Di saat anggota timnya masih kebingungan mencari cara bagaimana mencuri emas 10 ton dari sebuah pesawat, Cyrus muncul dengan ide yang berbeda. Di mana dibandingkan fokus mencuri emas, ia ingin mereka mencuri pesawat yang mengangkut emasnya. Tapi bukan dengan cara pembajakan tentunya. Ia bilang jika mereka bisa menukarkan sinyal dari pesawat yang membawa emas dengan pesawat lainnya, maka mereka bisa memanipulasi agar emas itu akan dibawa kemana. Tapi tentu pesawat penggantinya harus memiliki bodi dan kecepatan yang mampu mengimbangi pesawat Airbus. Maka dari itu mereka menemui seorang triliuner pemilik perusahaan unicorn bernama Eric. Mereka ingin meminjam private jet miliknya. Pesawatnya benar-benar mutahir karena ia pesan khusus dari ilmuwan NASA. Bahkan sebenarnya dilarang untuk mengudara di wilayah Amerika, tapi tetap ia lakukan. Ia mengatakan semua pelanggarannya tanpa sadar kalau AB adalah seorang Interpol. Alhasil, pesawatnya mau tak mau ia harus pinjamkan dan jika tidak ia akan ditahan. By the way, pesawat milik Eric ini dimodifikasi sedemikian rupa untuk ia gunakan berpesta pora. Bahkan di bagian bawah pesawatnya memiliki layar LED raksasa yang bisa digunakan untuk menampilkan pesan nakal yang ia mau. Singkat cerita, para anggota tim mulai melakukan tugasnya masing-masing. Magnus mulai membuat alat khusus berupa laser yang nanti akan bisa meretas berangkas mutahir yang menyimpan emas dalam pesawat. Lalu Camilla sebagai pilot mengasah ulang kemampuan menerbangkan pesawatnya. Karena nanti, posisi private jet harus tepat berada di bawah pesawat Airbus. Private jet yang mereka pinjam juga akan dilapisi dengan besi khusus sehingga tak akan terdeteksi oleh radar. Saya harus juga meminta Luxang Genius Teknologi untuk memasang kamera tambahan di berbagai sisi pesawat agar Camilla bisa menerbangkannya lebih stabil. Sedangkan anggota tim yang ahli menyamar si Denton terlihat sedang mempersiapkan penyamarannya. Cyrus sempat meminta saran terkait perasaannya ke AB yang belum juga pudar. Tahun lalu, mereka berdua bertemu di Paris. Tapi pas kenalan, masing-masing dari mereka menggunakan identitas samaran. Dalam waktu singkat, keduanya saling jatuh cinta sampai AB menyadari kalau Cyrus adalah seorang pencuri. Si hacker genius mereka, Nissan, berhasil membuat alat yang mampu menduplikat sinyal pesawat airbus yang akan mereka naiki. Tapi saat itu terjadi, para petugas kontrol udara di Brussels akan menyadari ada dua sinyal pesawat yang sama. Butuh waktu agar sinyal itu bisa dipindahkan. Dan kata Nissan, tak ada teknologi manapun yang mampu meretasnya. Cyrus bilang, kalau kita tidak bisa meretas teknologi, maka kita meretas manusia yang mengoperasikannya. Maka dari itu, Cyrus dan AB berangkat menuju Brussels untuk menemui kenalannya. Pria ini bernama Harry, dahulu ia merupakan informan bagi AB dan sekarang bekerja sebagai petugas kontrol udara. Awalnya, ia menolak mentah-mentah tawaran AB. Apalagi jika dilakukan, karirnya menjadi taruhan. Tapi setelah Cyrus menawarinya bayaran 1 juta dolar, ia langsung setuju. By the way, upahnya ini, Cyrus bayarkan menggunakan uang pribadinya dan bukan dari pemerintah. Makanya, AB sempat kaget. Dari sana, mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk menemui Huxley, di mana Interpol baru saja menemukan potongan tubuh dari salah satu bawahan Jorgensen. Nah, karena rencana pembayaran emas itu telah terbongkar, infonya, Jorgensen mempercepat proses transaksinya. Artinya, dari tadinya Cyrus masih memiliki waktu 17 hari, kini tersisa 10 hari dari sekarang. Makanya, ia langsung memutuskan untuk batal membantu Interpol. Huxley dengan sombongnya bilang Cyrus tak akan bisa menolak permintaan Interpol karena ia akan memasukkannya ke penjara. Ia juga merendahkan kemampuan Cyrus yang selama ini dianggap cuma mampu mencuri berbagai karya seni. Begitu sampai ke markas, Cyrus memberitahu teman-temannya kalau rencana pencurian mereka batal. Ia tak ingin menempatkan teman-temannya dalam posisi berbahaya. Cyrus tetap akan melanjutkan pencuriannya tapi seorang diri. Mendengar pendapatnya ini, Magnus langsung tak setuju. Sejak awal, mereka mencuri bukan hanya untuk uang tapi karena memang menyukai tantangan. Anggota tim yang lain pun sepakat dengan perkataan Magnus dan mereka siap menanggung resiko masing-masing. Sekarang tersisa satu masalah di mana setelah berhasil membuat alat penghalau sinyal pesawat bentuknya ternyata seperti bom yang berarti akan sulit diselipkan naik ke pesawat. Di sini umumnya Cyrus yang akan memberikan solusi tapi tiba-tiba Abby bilang bagaimana jika Missan merancang agar alat tersebut bisa dibongkar pasang dan mereka selipkan di tas masing-masing. Ide yang cukup menarik dan Missan berhasil mengeksekusinya. Tersisa beberapa hari lagi sebelum hari H. Mereka berhasil mendetailkan setiap rencana yang ada seperti menentukan pilot yang akan membawa pesawat Airbus sampai dengan bandara yang akan dijadikan tempat landasan dari pesawat yang mereka bajak. Rencananya begitu landing emas-emas tersebut akan langsung diangkut dengan kereta menuju stasiun tempat Huxley berada. Dan akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Cyrus dan timnya membagi posisi duduk mereka di beberapa tempat dalam pesawat. Denton dan Magnus berada di kelas bisnis sedangkan Cyrus dan Abby berada di first class. Emas yang akan mereka curi juga telah naik ke pesawat dan diamankan menggunakan berangkas khusus. Belum cukup dengan berangkas Jorgensen juga mengirimkan beberapa anggotanya untuk ikut sepanjang penerbangan. Sebelum pesawat take off Cyrus menyadari salah satu anggotanya si Luke tak ikut terbang. Ia pun menelponnya untuk menceritahu keberadaannya dan ternyata Luke mengatakan tak sanggup mengambil resiko dalam misi kali ini. Walaupun seakan-akan dihianati oleh bawahannya Cyrus tetap berusaha tenang. Tapi masalahnya salah satu komponen alat penghalau sinyal pesawat harusnya dibawa oleh Luke. Misan bilang mereka masih bisa menggunakan alatnya namun alat itu mesti diletakkan di kamar mandi dekat kokpit. Di lain sisi pilot mereka si Camilla juga sudah bersiap untuk take off menggunakan pesawat yang telah dimodif. Dalam waktu 10 menit ke depan posisi pesawatnya akan berada di bawah pesawat Airbus. Maka dari itu Cyrus dan timnya mulai merakit alat penghalau sinyal pesawat. Abby dipercayakan untuk menyatukan semua komponennya malah tak sengaja menjatuhkannya dan kekacauan terjadi. Tapi tentu untuk merakit semuanya agar bisa kembali berfungsi membutuhkan waktu. Masalahnya posisi Camilla sendiri telah berhasil tepat berada di bawah pesawat. Ia pun telah menyalakan sinyal pesawat miliknya dan Harry yang saat ini memantau lalu lintas penerbangan terlihat cukup panik karena di radar telah menunjukkan ada dua pesawat yang terbang berdekatan dengan kode yang sama. Salah satu rekan kerjanya bahkan menyadari keanehan tersebut dan mencoba memanggil bantuan udara. Tapi untung saja acting Harry berhasil mengalihkan perhatiannya hingga akhirnya Cyrus berhasil menyalakan alat penghalau sinyal. Kini sinyal dari pesawat Airbus mereka telah lenyap. Begitu sinyal dari pesawat Airbus telah lenyap Harry menghubungi sang pilot untuk mengabari kalau bandara Zurich saat ini terjadi banjir dan menghalangi jalur landasan. Maka dari itu mereka diarahkan untuk mendarat di bandara terdekat lainnya di wilayah Cortina. Sedangkan untuk mengecoh perusahaan penerbangan mereka mengerimkan sebuah drone yang membawa sinyal pesawat Airbus ke arah Zurich jadi seakan-akan tak ada perubahan rute dalam penerbangan mereka. untuk menerima di Cortina yang terakhir sekarang giliran Danton dan Magnus beraksi. Sejak awal tabung oksigen yang Danton bawa merupakan bagian dari alat membuka berangkas dimana lapisan pengamanan pertama dari berangkas yang akan ia buka akan menyerap semua oksigen jika diterobos di tengah penerbangan. Makanya Magnus membutuhkan oksigen tambahan. Sedangkan para bawahan Jorgensen tak tinggal diam ketika tahu pesawat telah berubah rute. Masing-masing dari mereka ternyata membawa alat-alat khusus seperti Vap yang ketika dirakit menjadi sebuah pistol. Mereka kemudian mencoba menyander salah satu pramugari yang bertugas untuk memaksa pilot terbang ke arah Zurich. Untung saja saat itu sedang terjadi turbulensi hebat dan menjadi kesempatan bagi Cyrus untuk menghalangi aksi mereka. Pertarungan sengit di dalam pesawat pun tak terhindarkan dan di momen ini sebagai seorang agen Abby walaupun seorang wanita mampu menghabisi musuhnya. di saat yang bersamaan Magnus berhasil membuka berangkas menggunakan alat ciptaannya. Begitu pesawat mendarat nantinya emas-emas tersebut sudah siap untuk langsung diturunkan. By the way bandara di Cortina berada di antara bukit salju. Landasannya licin dan angin cukup kencang. Makanya ketika mendarat pesawat mengalami goncangan hebat. Abby dan Cyrus sebenarnya ingin menyusul Magnus ke bawah untuk bersiap-siap menurunkan emasnya namun ternyata aksi mereka telah diketahui oleh bawahan Jorgensen bernama Cormac. Di saat yang bersamaan Jorgensen menerima tamu dari organisasi hacker yang telah ia sewa bernama Leviata mereka menanyakan mengapa emasnya belum juga sampai dan disini dengan sangat berani Leviata mengancam jika pembayarannya belum juga diterima maka seluruh akun perbankan Jorgensen akan mereka retas. Itulah salah satu alasan mengapa Leviata selalu memilih dibayar dengan emas karena tak dapat diretas oleh hacker manapun. Mendengar hal itu Jorgensen segera menelpon Cormac untuk menanyakan mengapa emasnya belum juga tiba. Sebagai bawahan ia pun melaporkan terkait usaha pencurian barusan yang setelah mendengarnya Jorgensen cukup tertarik dan meminta anak buahnya untuk sekalian membawa Cyrus ke tempat transaksi. Cormac juga cukup cerdas menyadari kalau pesawat private jet yang Camilla bawa sejak tadi tak terdeteksi oleh radar. Maka dari itu ia memerintahkan anggotanya untuk segera mengangkut seluruh emas yang ada untuk dipindahkan ke private jet. Karena pesawat sudah kelebihan beban Magnus tak ikut dibawa naik dan akan dieksekusi di tempat. Ia pun dibawa ke pinggir landasan tapi sebelum akan ditembak ia berhasil mengecoh musuhnya dan merusak pistolnya hingga ketika ditembakan pistol itu kita kembali ke Cyrus yang sedang ditahan di dalam jet dimana saat ada kesempatan Camilla membuat pesawat bermanuver gila-gilaan demi melepaskan besi-besi khusus yang melapisi dinding pesawat karena begitu terlepas beberapa keping saja sudah cukup untuk memunculkan keberadaan mereka di radar dan benar saja tak lama kemudian orang-orang Interpol menyadari keberadaan private jet yang mereka naiki Huxley kemudian memerintahkan agar mereka meminta bantuan ke NATO untuk segera dikirimkan pesawat tempur demi menembak jatuh pesawat yang sedang membawa emas Jorgensen ia seakan-akan tak peduli walaupun Cyrus dan Abby masih berada di dalamnya yang penting emas tersebut tak sampai ke pihak musuh tak lama kemudian dua pesawat tempur NATO muncul dan siap menembak pesawat mereka namun Harry yang menyadari Cyrus dalam masalah segera memberikan pesan ke militer bahwa di dalam pesawat terdapat masyarakat sipil yang sedang ditawan para pilot tempur pun meminta jawaban dari Camilla apakah benar sedang ditawan atau tidak namun posisinya saat ini sedang ditodong dan tak mampu menjawab makanya ketika ada kesempatan tiba-tiba Cyrus memberikan perlawanan demi mereka bisa menuliskan pesan emergensi melalui layar LED raksasa yang berada di bawah pesawat walaupun telah selamat dari rudal pesawat tempur NATO mereka semua masih dalam posisi adu jotos dengan bawahan Jorgensen Camilla sebagai pilot tak tinggal diem ketika dirinya ditodong dan kembali sengaja membuat pesawat bermanuver agar Cyrus dan AB memiliki kesempatan melawan tapi karena tindakannya ini juga tangannya terkilir dan tak lagi mampu memegang kendali pesawat Cyrus dan AB segera menyusul ke kokpit untuk membantunya menstabilkan pesawat yang sudah hampir jatuh tapi musibah kembali terjadi ketika salah satu besi pesawat lepas dan merusak bagian ekor mereka harus segera mendaratkan pesawat saat itu juga yang kebetulan jalur masuk ke Villa Jorgensen memiliki untuk menjari pendaratan darurat begitu keluar dari pesawat Cyrus dan kawan-kawannya sudah berada dalam todongan pistol dengan cepat Cyrus juga memberikan kode kemisan untuk segera mengaktifkan kamera yang masih berfungsi pada dinding pesawat agar setidaknya kalau mereka mati akan menjadi bukti bagi penangkapan Jorgensen Levi Atta sendiri mendapat info kalau salah satu dari mereka adalah Interpol dan memilih untuk kabur duluan dari lokasi namun Jorgensen yang emosi memilih untuk menghabisinya karena terlalu banyak berbicara disini Cyrus kembali mempertaruhkan nyawanya dengan mengaku sebagai seorang Interpol sedangkan Abby hanya seorang pencuri biasa untung saja saat dirinya sudah akan ditembak para polisi yang dikirim oleh Interpol tiba di lokasi namun Jorgensen sempat mencoba mengelak dengan mengatakan kalau Cyrus yang telah memasuki wilayah pribadinya dia juga menuduh kalau orang lain yang telah membunuh Leviathan tapi Cyrus sudah menduga hal tersebut dan tiba-tiba tak lama tak lama kemudian Huxley berhasil tiba di lokasi menggunakan heli Cyrus dan Camilla memilih untuk segera pergi sebelum keadaan jadi lebih rumit disini Abby diberitahu temannya kalau tadi Huxley sempat memerintahkan pesawat tempur untuk menembak pesawatnya walaupun jelas-jelas Abby masih berada di dalamnya kesalahkan perlakuan Huxley ia pun menunjuknya dan memilih untuk keluar dari Interpol Beberapa minggu kemudian Cyrus dan Abby berkendara bersama menuju sebuah danau tapi di tengah perjalanan Cyrus memberinya sebuah hadiah kecil dimana nama pelaku dari penculikan karya seni kedua orang tuanya dahulu Cyrus berhasil melacaknya menggunakan beberapa kenalan namanya jadi waktu di awal misi Abby sempat cerita mengapa ia sangat benci dengan pencuri seni karena orang tuanya dahulu punya sebuah karya seni ternama tapi malah dicuri oleh orang tak dikenal anyway karena Abby sekarang bukan lagi agak interpol Cyrus mengatakan sebuah rahasia dimana mereka kemarin sebenarnya telah berhasil mencuri 10 ton emas yang menjadi objek transaksi begini ceritanya saat mereka ke Brussels diam-diam Magnus membuat emas batangan palsu yang juga dinaikan ke pesawat Airbus tanpa diketahui di tengah gunung Luke sebenarnya juga hanya pura-pura tak ikut misi agar Abby terkecoh saat itu dialah yang ditugaskan untuk melacak keberadaan dari emas yang dijatuhkan dan saat ini seluruh tim sedang menunggu di pinggir danau tempat emas itu terpendam tak hanya berhasil menyelesaikan misi mereka juga berhasil mendapatkan 500 juta dolar tambahan dan dengan begitu film pun tamat terima kasih telah menonton sampai jumpa di film selanjutnya jangan lupa komen like dan subscribe